Kita tidak melakukan tindakan kriminal, kita tidak memukul, kita tidak menghancurkan makhluk-maklumannya, kita tidak memukul orang, kita tidak melakukan pengamian terhadap siapapun. Hidup buruk! Kita tidak melakukan tindakan kriminal, kita tidak melakukan pengamian terhadap siapapun. Para terdakwa adalah terdakwa yang menerima tulang panggilan pada hari ini. Sehingga jaksa tidak profesional dan kita sudah menyaftarkan proses kepada majlis kami. Bila perlu jaksa yang terpesti ingin membuat pecah-pecah saja. Pecah! Pecah! Polisi cuma pecah! Tidak! Tidak! Yang untuk membungkam gerakan rakyat. Tidak! Bayangkan dua pengacara publik meminta penjelasan dari kejaksaan terkait surat dakwahan yang didakwakan kepada mereka. Namun pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan tetapi hanya membacakan surat dakwahan. Ini membuktikan bahwa jaksa seperti besuruh pihak kepolisian karena selalu mereka menjelaskan ini berada. Sehingga pihak kejaksaan sebenarnya tidak mampu untuk menjelaskan surat dakwahan karena memang mereka sepertinya tidak memahami dakwahan-dakwahan yang didakwakan kepada mereka. Tidak! Oleh karenanya, maka jaksa-jaksa yang seperti ini... Pecah! Ini pecah! Betul! Supaya kita jaksa-jaksa seperti ini tidak banyak lagi di Indonesia. Betul! Ini buang negara itu! Selanjutnya dari pihak kejaksaan itu banyak yang sakit kesalahan penulisan desain nama dan tempat kata lain dan lainnya. Tidak! Tidak diubah ke isinya karena kita keberatan dan ini dokumen negara. Yang selanjutnya seperti ini, provoksi dengan jaksa adalah dua orang pengacara publik dan satu asli di panggung lewat perkara pencabulan. Mulai manis HIS Lisiотриh anda mulai kata! Lalu polisi yang kumbulin itu diapa melipani? Para pemacara-pemacara dipanggil dan secara kejauhan Perlu dihajar juga polisinya Perlu dihajar juga polisinya Perlu dihajar juga melawan penugas Ini semakin membuktikan bahwa jaksa-jaksara kejauhan Dampak dari ketidakprofesionalan aktif panggilan Terutamanya terutamanya terdakwa Oleh karena yang saya ingin Jaksa-jaksara kejauhan ini Harus dipecat Dan kita buat hukum sepakat Persidangan harus mengakni Kepada kepentingan rakyat